5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 1 pembelajaran yang ketiga Untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar Kita langsung belajar dengan penuh semangat Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Lalu bagaimana cara memainkannya adik-adik? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional Yang bisa kalian mainkan dengan teman-teman kalian Yang pertama ada permainan yang namanya adalah benteng-bentengan Nah di kelas 2 ini kalian pernah belajar dan bermain tentang benteng-bentengan nih Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama Benteng-bentengan atau rarebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok Penawan dan tertawan Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar Nah disini kalian akan saling melawan ya adik-adik Siapa yang tertangkap baik oleh pihak penawan atau pihak tertawan Dari kelompok yang satu dan kelompok dua Maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok tersebut adik-adik Contohnya kamu kelompok satu Dan ternyata ketika kamu dikejar kamu tertangkap Maka kamu akan menjadi tertawan di kelompok dua Seperti itu adik-adik dalam bermain benteng-bentengan Nah teman kalian di kelompok satu harus berusaha menyelamatkan kalian Dan tetap melindungi bentengnya Yang kedua adalah permainan gobak sodor Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan Karena bermainnya merupakan kotak persegi panjang Dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal Nah disini lapangan permainan gobak sodor ini berbentuk persegi panjang Yang diberi garis adik-adik Nah disini nanti ada dua tim Tim lawan dan tim yang menjaga Nah tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju garis yang paling belakang Atau kotak yang paling belakang Nah tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang paling belakang Lalu menjaganya bagaimana Kak Citra? Ya jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya Kalau kalian bisa menyentuh tim lawan kalian Berarti kalian harus bertukar tim ya Yang tadinya jadi tim jaga Kalau tim jaganya bisa menyentuh tim lawan Maka tim jaga akan menjadi tim lawan Seperti itu dalam permainan gobak sodor Untuk lebih lengkapnya lagi Kalian bisa cari informasi tentang permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga Selain memiliki permainan tradisional yang beragam Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula Bunyi yang dihasilkan suatu benda juga berbeda-beda Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik tifa Ada kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang, dan lain sebagainya Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional itu juga berbeda-beda Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir adik-adik mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah kita mau lakukan percobaan nih Nanti ada 3 percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing Percobaan yang pertama adalah Tujuannya mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara Alat dan bahan yang perlu kalian setiakan adalah Selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih adik-adik Langkah kerjanya Pegang salah satu ujung selang Dan meminta temanmu memegang ujung lainnya Jadi sama-sama memegang ujung selang Dekatkan ujung selang ke telinga Jadi salah satu kamu atau temanmu itu mendekatkan selangnya di telinganya Minta temanmu atau kamu berbicara melalui ujung selang yang dipegang Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan Nah nanti disini yang satu selangnya itu diletakkan di dekat telinganya Lalu yang satu itu berbicara Coba kalian dengarkan apakah kalian bisa mendengar suaranya Nah nanti kalau kalian sudah coba Kak Citra yakin kalian bisa mendengar suara teman kalian melalui saluran selang tersebut Lalu percobaan yang kedua Tujuannya adalah Mengidentifikasi apakah bumi itu bisa merambat melalui benda padat Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas plastik 4 buah Benang kasur Ada benang kasurnya yang harus disediakan Paku Nah paku ini nanti untuk mengikat talinya Supaya tidak keluar dari gelas plastik Langkah kerjanya Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku Di tengah dasar gelas plastik Jadi gelas plastiknya paling bawah itu dilubangi kecil adik-adik Lalu potong tali kasur sepanjang 2 sampai 3 meter Masukkan benang ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi tadi Lalu buatlah simpul agar tidak lepas Lalu berbicara lah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik ini Jadi kalian bisa saling berbicara nanti adik-adik Kalau temanmu mendengarkan berarti letakkan gelas plastiknya di dekat telinga Kalau kamu yang berbicara maka kamu bisa berbicara melalui gelas plastiknya Lepaskan benang dari gelas plastik Berbicara lah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang Jadi nanti ada 2 percobaan dengan benang dan tanpa benang adik-adik Kak Citra sudah pernah mencobanya adik-adik Jadi kalau kita sudah memakai benangnya Itu kita akan mendengar apa yang teman kita ucapkan itu dengan jelas Tapi kalau tanpa benang itu kita tidak bisa mendengarkannya ya Karena apa adik-adik? Nah nanti Kak Citra jelaskan Mengapa ketika tidak memakai benang kita tidak bisa mendengarkan suara teman kita Percobaan yang ketiga adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair Alat dan bahannya adalah Ember besar Nah adik-adik sediakan ember besar Lalu sediakan air, batu koral, corong kecil ya Pinjam ke mamahmu atau ke ayah ibumu, corong kecil adik-adik Berikutnya langkah kerjanya adalah isi ember air hingga penuh Jadi ember airnya itu diisi dengan penuh Masukkan corong ke dalam ember Hingga bagian bawahnya itu terendam Usahakan corong tidak menempel pada ember Jadi tidak menempel pada embernya cukup di dalam airnya ya Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corongnya Nah seperti gambar ini adik-adik Apakah kalian nanti bisa mendengar? Pasti bisa mendengar adik-adik Mendengar ketukan batu yang kalian pukulkan ke ember besar tadi Nah disini kita bisa mencatat tentang sifat bunyi merambat Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut Yang pertama ada sumber bunyinya Kalau kalian berbicara berarti sumber bunyinya adalah kalian sendiri adik-adik Lalu ada media penghantarnya Tadi ketika kita berbicara dengan telepon, gelas plastik Ada media penghantarnya yaitu benangnya Ketika benang itu dilepas kita tidak bisa mendengarkan Ada pendengarnya itu adalah syarat bunyi dapat didengar Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar itu dengan cara merambat Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, secair, dan benda padat Nah dari percobaan tadi kalau yang pertama kita memakai selang itu media perantaranya adalah udara Seperti kita bicara seperti ini media perantaranya adalah udara Nah ketika kita ke percobaan ketiga mendengar suara ketukan batu di ember yang berisi air Kita mendengarnya dari corong tadi itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui secair Dan yang benda padat itu adalah percobaan yang kedua Kita memakai telepon, gelas plastik, dan benang kasur tadi Nah itu membuktikan bahwa udara itu bisa merambat melalui media perantara udara Maaf bunyi itu bisa merambat melalui media perantara udara secair dan benda padat Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau media penghantar disini Kalau kalian berada di ruang hampa udara, ruang hampa udara itu berarti tidak ada udara dikadi disitu Otomatis kalian tidak akan bisa mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi Itu kalau kita berada di ruang hampa udara Bunyi yang merambat melalui benda padat dan secair akan terdengar lebih jelas Dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara adik-adik Jadi lebih jelas kalau melalui benda padat dan benda cair Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Nah kita ingat lagi adik-adik Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf Nah di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok Jadi gagasan pokok ini inti atau ide utamanya Sedangkan penjelas-penjelas di kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung Kita perhatikan lagi bacaan siap menghadapi musim hujan Nah ini di pembelajaran 2 sudah kita pelajari Hari ini kita akan belajar menentukan mana gagasan pokok Mana yang gagasan pendukung Musim hujan hampir tiba Warga desa kampung babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti Mereka berencana membersihkan selokan Mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobat sampah Setelah acara kerja bakti selesai Warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu Mereka senang karena selokan desa sudah bersih Kini mereka siap menghadapi musim hujan Nah disini Kak Citra akan mengidentifikasi di paragraf 1 Paragraf 1 tadi terdiri dari beberapa kalimat Terdiri dari 4 kalimat Nah masing-masing kalimat ini kita akan cari tahu Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Kita lihat kalimat pertama Musim hujan hampir tiba Jadi disini intinya adalah musim hujan hampir tiba Lalu kalimat yang kedua Warga desa kampung babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti Nah disini dijelaskan bahwa warga desa kampung babakan itu Mau melakukan kerja bakti untuk menghadapi musim hujan Jadi disini kita sudah tahu bahwa kalimat pertama itu adalah Gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba Lalu dijelaskan kalau musim hujan hampir tiba Apa yang dilakukan oleh warga desa kampung babakan Nah mereka melakukan kerja bakti di kalimat kedua Lalu mereka berencana membersihkan selokan di kalimat ketiga Yang keempat mereka sepakat bahwa selokan harus bersih Agar warga tidak akan kebanjiran Jadi untuk kalimat dua, tiga, dan empat Ini adalah termasuk gagasan pendukung Jadi seperti itu adik-adik Cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung Ingat gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok Nah demikian adik-adik untuk pembahasan materi kita Yang ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga Tentang idahnya kebersamaan Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!